Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Misa yang dirahmatullah Sempat kepotong lagi ya Sama yang lain-lain Subhanallah dah Habisnya Ngomong sibuk Enggak pantas ya Cuma memang dakwah Keluar kota Ke luar negeri Menyambut tamu-tamu Saya siap ada datang Itu yang membuat kemudian Agenda syuting di Studio Ini agak terganggu Mohon maaf lahir batin Kita kembali lagi ke tema sedekah Hari ini kita coba akan bahas Beberapa ayat Sebelum ayat 261 Suratul Baqarah Kita sama-sama tahu Suratul Baqarah ayat 261 Ini menjadi salah satu surat yang sangat populer Dimana Allah menawarkan janjinya Akan melipat gandakan hingga 700 kali lipat Mambatat sebaah Sanabila Pikuli Sumbulatim Yatuhabbah Wallahu Libaibu Limayasha Wallahu Ya'ul Alim Ini dia penawaran dari Allah SWT Kita baca bersama-sama A'udzubillahiminasyaitanirrojim A'udzubillahiminasyaitanirrojim Methal الذina Methal الذina Methal الذina Yunfiquuna Yunfiquuna Amwalahum Amwalahum Ambulahum 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 Yudhaifu Limayasha Ramayasha Ini dia sebagai spesial offering from Allah SWT Spesial offering Penawaran istimewa dari Allah SWT Kalau kita kemudian mengeluarkan belanja di jalan Allah satu Allah akan mengembalikan 700 keliripat Ini istimewa Kita akan belajar hari ini dan hari-hari Kedepan Pengantar dari Allah SWT Sebelum Allah menawarkan spesial offeringnya Jadi ibarat orang kemudian mau IPO Atau mau nawarin sahamnya Ada kemudian dia menawarkan kelebihan-kelebihannya Dia memaparkan kesuksesan-kesuksesannya Dia menunjukkan keberhasilan-keberhasilannya Dan Allah juga menunjukkan tentang siapa sih yang nawarin Siapa sih yang menawarkan penawaran istimewa ini Kita diajak oleh Allah SWT untuk mengenali dirinya Jadi ketika kita mau nabung ke bank Bank tersebut memberitahukan bahwa kinerjanya begini, begitu, begini, begitu, begitu Dia menawarkan kelebihan dari bank yang Dia tawarkan kepada calon customer-nya bahwa Nanti suku bunganya sekian Pelayanannya begini Nanti benefit lainnya ini, 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 ini Jadi secara teori ekonomi Prinsip kerja cara penawaran Allah ini dipakai oleh dunia usaha Jadi sebelum Allah tawarkan dulu spesial offering-nya ini Bahwa 700 kali lipat loh aku bisa ganti Oh, even more Atau bahkan lebih Lebih dahulu Allah paparkan beberapa ayat Yang mengantarkan ayat 261 ini Sehingga kita bisa tahu Oh, ternyata yang menawarkan ini adalah Allah Siapa Allah? Kalau memperkenalkan dirinya Seperti apa? InsyaAllah Nanti dia akan lanjutkan lagi Setelah berikutnya Saya akan mencoba mengawali Pembahasan tentang Ayat 261 Yang didahului oleh beberapa ayat di belakangnya Lewat ayat yang sangat populer sekali Yakni lewat Ayatul kursi Jadi beberapa ayat yang dimaksud Sebelum Al-Baqarah 261 Ketemunya adalah ayat kursi Ayat kursi Ayat yang sangat populer sekali Ayat 255 Suratul Baqarah Atau kita tarik lagi ke atasnya 254 Ya Di 254 Allah duluan membuka Penawarannya Penawaran terbaiknya Dengan kalimat Ya ayuhalladina amanu Wahai mereka-mereka yang Percaya Percaya kepada siapa? Percaya kepada Allah Percaya terhadap apa? Percaya terhadap yang Allah akan katakan Percaya 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 dengan apa yang Allah akan firmankan Apa yang Allah sampaikan di ayat 254 Masih jauh nih Ke 261 Matrixnya menarik sekali saudara Dan ini Di dunia usaha bisa dipadakan Metodologinya Jadi kalau saudara mau kemudian Mendapatkan partner Saudara harus menunjukkan dulu kinerja saudara Seperti apa Prestasi saudara Seperti apa Baru kemudian menawarkan Apa yang saudara mau tawarkan Kepada orang-orang Di 254 Menuju 261 Yang Allah bidik Ternyata sudah calon Special customer Gak sembarang orang nih Nanti akan dapat 261 Di 254 Allah sudah membidik calon customer Ada grade tertentu Gak semua kemudian Allah berikan Penawaran ini Kira-kira kalau tabungan masih dibawa 500 juta Enggak ditawarin Yang ditawarin ini Yang di atas 500 juta Kira-kira seperti itu Apa kalau nasabah bank Kira-kira Nasabah prioritas Premium Kartunya kira-kira minimal gold Gak main yang silver Yang silver gak bakal ditawarin Sebab Ditawarin jangan 700 kali lipat Orang-orang biasa itu ditawarkan 10 kali lipat aja yang gak percaya Kemudian-kemudian nanti ditawarkan 700 kali lipat Lebih gak percaya lagi Saya ngobrol sama seseorang Saya bilang Mas bawa dompet Bawa Berapa duit Belum dihitung ustaz Yang coba itu Ada 225 ribu Terus saya sodorkan Ayat bahwa Allah akan mengganti 10 kali lipat Kalau ente percaya 225 ribu dikali 10 jadi berapa 2.225 ribu ustaz 2.225 ribu 2.225 ribu ya 2.250 ribu Sampai sini mungkin dia believe Iya dah Percaya ustaz Kenapa dia believe Bukan karena dia percaya Allah akan mengganti 2.250 ribu Bukan Tapi karena dia masih punya duit 2 juta di tabungan Orang banyak bisa bersedekat di dompetnya Bukan karena janji Allah Akan mengganti 2.250 ribu Perhatikan logikanya Kalau anda logikanya seperti ini Gak bakal bisa yang 261 Yakin Anda jalur yang safety punya Jalur aman Mana berani spekulat Gak mungkin berani berspekulasi untuk yang 261 Coba logikanya Kan kelihatannya oke banget tuh Coba kali ini Cang 225 ribu Kenapa? Apakah dia karena yakin Jadi 250 ribu Eh jadi 250 ribu Bukan Karena di rumah masih ada 2 juta Jadi rasa aman masih punya 2 juta Bukan karena harapan Allah akan mengganti Dan saya memang berbeda sama orang lain Orang bilang Oh jadi mengharap Lo memang Allah yang nawarin Lo gila gak ditangkep petawaran Allah Kalau orang yang nawarin aja lo undang ke rumahnya Orang nawarin nih Gue punya temen dari Dubai Mau nanam saham di Indonesia Kita terima Dia juga punya duit miliaran Kita terima Nah masa Allah yang nawarin kita gak terima Harapan ini Datangnya dari yang maha memberikan harapan Gak ketemu tuh Buktinya apa? Dinaikin nih Pertanyaannya Kalau di dompet ada 225 ribu Dan emas setuju Sedekat 225 ribu Yang karenanya insya Allah Akan mengganti jadi 2 juta 250 ribu Kira-kira Ada gak duit lain selain di dompet? Mulai dia gelisah Ada ustaz Ustaz mah kebiasaan sih Ngejar terus Ada berapa? Ada 2 juta Kenapa gak sekalian? Kalau saudara percaya yang kecil Bakal diganti sama Allah Kenapa tidak percaya yang besar Juga diganti sama Allah? Gak mau Kenapa? Dia aliran safety bos Ini bukan pengusaha yang begini model No challenge Gak ada tantangan Bukan orang-orang spesial Nah kita termasuk orang yang spesial Bukan Mudah-mudahan kita semua Menjadi orang-orang yang spesial Dan sialkan Allah Silahkan Tanggal 27 April Saudara-saudara Kita ada gerakan sedekah nasional Ini memang Asli bid'a ada nih Menetapkan hari Tanggal 27 Sebagai hari sedekah nasional Yalah Oke lah Pokoknya ini gerakan ya gak? Insya Allah lah Kita mengingatkan orang Bahwa di tanggal 27 Sekali-sekali begitu Sedekah omset Sedekah omset Alhamdulillah Teman-teman banyak yang mendukung Di antaranya warung steak and shake Punya 1.300 karyawan Dengan kurang lebih 60-an warung Di seluruh tanah air Ya Beliau bukan sedekah keuntungan Di hari tanggal 27 itu Tapi sedekah omset Berapa omset yang masuk Tanggal 27 April Sedekahkan untuk Allah S.W.T Mereka-mereka yang kemudian Membantu diantaranya Juga Mas Mono Dengan outlet ayam bakar Mononya Beberapa pengusaha lain Yang menengah Kecil Saya belum ketemu nih Yang besar ya Main yang kecil terus Kita masih Dimainkan yang kecil Menengah Alhamdulillah Pada support Dia bilang Ya Ustad Bahkan beberapa tahun yang lalu Ada Pengusaha Menengah juga Dia punya Showroom dengan 48 mobil Kemudian Mengagetkan sekali Ketika beliau Bilang Saya ikutan Ustad Jualan mobil saya Pokoknya Tanggal 27 itu Untuk Allah Terus Kita tanya nih Emang itu punya berapa mobil Ada 48 mobil Kalau ntar laku semua Bagaimana Ya gak apa-apa Buat Allah semua Wah cakap Alhamdulillah Yang laku cuma satu Tanggal itu Ya tapi Luar biasa loh Yang disedekatkan Bukannya keuntungan Tapi omset Tapi saya Lebih terharu lagi Ketika Saudara-saudara yang Notabene Mungkin pengusaha Kelas bawah Ya Tidak ada Satupun derajat Keculi takwa tentu saja Tapi klasify Seperti ini Kita perlu Untuk bicara soal Bukan kasta Tapi Soal realita Ada seorang pedagang Gorengan Tukang gorengan kecil Dibicara sama saya Ustad mau ke Singapura ya Oh Tau dari mana pak Nonton TV Dia bilang Jadi nonton yang tadi pagi Nonton Ustad Makanya hari ini Saya niat Menyedekahkan Seluruh Dagangan saya hari ini Untuk Allah Wuih luar biasa Nah kalau pengusaha Gede kali Sedekah hari itu Atau yang tadi Sedekah mobil Ke satu dari 48 dagangannya Nggak goyang Nah kalau orang kecil Mungkin modalnya Di situ juga Tapi dia berani Ngedekahin Buat Allah S.W.T Itu di orang spesial Sedara berani nggak Di bulan April ini Misalkan Sedara menyedekahkan Hasil sewa Seluruh Kontrakan sodara Untuk Allah S.W.T Oh cakep tuh Banyak saya temukan Tukang-tukang ojek Dia menyedekahkan Hasil keringatnya Di hari itu Saya ketemu juga Guru-guru Yang kemudian Menyedekahkan Uang makannya Di hari itu Ustad Jadi ajaran baru tuh Mana ajaran baru Ini ajarannya sedekah Tanggal 27 April Yang setuju aja Dah Yang setuju silahkan Dan yang percaya bahwa Itu Keburu tanggal 27 Kalau keburu Keburu mati Bagaimana Nah ini dia Ayat 294 Mengingatkan kepada kita semua Bahwa kenapa Allah perlu menawarkan Sedekah buat kita Jauh-jauh sebelum Allah bilang Akan diganti 700 kali lipat Adalah persoalan Hidup dan mati Bos Paling awal sekali Allah mengingatkan kepada kita Lihat Lihat nanti di 261 Tidak lagi pakai Nih Tidak ada Langsung Coba perhatikan Ada gak disini Tidak ada Udah disini duluan Wahai orang-orang yang beriman Allah membidik Bukan kelas-kelas kita Barangkalilah Tapi kalau kita kemudian Mendengar bidikan itu Mendengar seruan itu Sesungguhnya Allah sedang mengupgrade Anda semua Banyak loh Orang-orang kecil yang kemudian Terkoreksi Ekonominya Tahun berikutnya Karena perbuatan kecil Yang dilakukan di tahun yang lalu Duit tinggal goceng-gocengnya Buat buka puasa Tinggal goceng-gocengnya Tahu gak goceng berapa 5 ribu Tinggal goceng-gocengnya Udah mau beli Buat buka puasa Tiba-tiba ada orang minta Anak belum pada buka puasa Dia juga belum buka puasa Orang buka puasanya Karena dia sahur Di pagi hari Dia dari kemarin Tinggal 5 ribu nih Kata bapaknya Nak Kata suaminya Bu Kalau kita puasa Puasa juga Tapi karena kita Gak punya makanan Gak dapet pahala Bismillah dah Sebelum subuh nih Kita niat puasa sunnah Namanya puasa kepepet Daripada agak makan-makan juga Mendingin bilang puasa Bismillah dah nih Kita beli makanan Gue saya pengen jual Menjelang subuh kayak begini Kita puasa dah Tiba-tiba malamnya Menjelang maghrib Duit yang goceng-gocengnya Ini pengen dibeliin gorengan Pengen dibikin ais kelapa Mau dipecah tiga Mau dipecah empat Tiba-tiba dibagi sama orang lain Diupgrade sama Allah Banyak orang-orang kecil yang sepertiin Banyak memirsa Banyak Sudah ceritakan tuh di televisi Yang TV juga kok tidak salah Habis sedekat tuh goceng-gocengnya Datang orang Korea Ke kampung dia Mencari siapa yang bisa dipercaya Siapa yang paling jujur di kampung ini Orang-orang nunjukin Dia tuh Ternyata ditaruhin duit sama dia Itu tiga miliar rupiah Untuk mengeksekusi satu tambang Bukan dikasih ke pemilik tambang Bukan dikasih ke pemilik tanah Tapi dia nanya siapa yang orang jujur disini Dikasih sama dia Dia bilang gara-gara duit tiga miliar Enggak bisa tidur tiga hari Takut dirampok Takut segala macam Diupgrade oleh Allah Menarik saudara InsyaAllah Kita berdoa dulu Mudah-mudahan Allah Memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang spesial Yang beriman Sehingga penawaran ini bisa kita sambut Ilmu yang kami ajarkan adalah ilmumu Ya Allah Karena itu kami buka Kami mohon kau membuka Ya Allah Segala ilmumu tetang sedekah Untuk kami pelajar Dan kami amalkan Jadikan kami orang-orang yang percayakan janji Dan percaya kepadamu Berarti kita masih membahas Al-Baqarah 254 ya Kita bicara tentang hidup dan mati Bukan bicara tentang Berapa Allah akan ganti dulu Tapi bicara sedekah ini soal Hidup dan mati InsyaAllah Sampai ketemu lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi